Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan akan mengganti menterinya jika tidak sanggup memenuhi target yang ditentukan. Penegasan Jokowi itu disampaikan terkait belum tercapainya sejumlah target yang telah ditapkan pemerintah. Saat memberi kuliah umum dalam Disnatalis Universitas 11 Maret UNS Solo di Jawa Tengah, Jokowi sempat menyentil soal reshuffle jika ada menteri yang gagal mencapai target. Jokowi mengingatkan kunci persaingan adalah efisiensi dan kecepatan. Indonesia harus berani memotong banyak hal agar bisa lebih efisien dan kecepatan termasuk memotong banyak perizinan yang mempersulit investasi. Jokowi mendekankan tahun ini efisiensi dan kecepatan harus semakin sesuai target bagaimanapun caranya. Dia mengancam akan mengganti menteri jika gagal meraih target. Jokowi 24 tahun, jauh saya terangin, saya terpanyak, saya terpanyak sampai saya ulang tiga kali. Ini dia enggak benar siapa? Dia Cukat, atau Kelimu-nya, atau Kementerian Perjagaan, atau Kementerian Pertanian, karena terlibat disitu banyak sekali terlihat. Tidak dijawab, malah jawabnya bulan-balik ke Infoist, kekengunis, ke IB. Tidak diperlangi, itu pertanyaan saya siapa di sini yang paling hambat. Tidak dijawab-jawab, itu tidak saya masukkan ke rumah saya mali, ya, bis. Dan ada satu menteri, dengan kepaksa, saya ganti, saya dapat gara-gara berduin, saya. Karena enam bulan, saya beri waktu, saya minta turun, tidak turun sama sekali. Di saat ini sudah masuk Januari ke 4,7, sekarang sudah masuk antara 3 dan 4. Nah, masalah terus juga. Dan kita harapkan setan keadaan bulan depan sudah pada posisi yang ketiga. Ya, nantai 3, sudah mendekati 2.000 belah. Apabila 7, 6,000 belah, saya gitu. Dan biaya semasa itu, ya, yang gila, hampir 700-140 Rp. Karena tidak ada di sana seperti itu. Ini masalah kecepatan. Hanya masalah kecepatan. Pak Gantung ini masih tiga itu saya akan terdapatkan dengan cara apa, Pak Gantung? Pak Gantung ini menjadi yang mati ya, Pak Gantung. Pak Gantung yang baik.